Silahkan menulislah di tembok, jadi tembok rumah tuh boleh ditulisin, boleh digambarin, boleh dicoretin Akhirnya serela itu ya? Serela itu, spray, saya pilih spray yang tidak terlalu mahal, silahkan mau gambar di spray Saya bolak-balik cuci, udah bekas sepidol dan yang lain-lain, di lantai juga boleh Orang tua juga bisa mengeluarkan undak-undak, tetapi tetap tidak me-label anak, menjatuhkan anak, itu penting Baca tips ini kok gak cocok, baca tips ini udah dilakukan gak cocok Karena tips ini belum tentu cocok dengan karakter ibunya Kenapa kok saya sama anak tuh selalu marah, kenapa saya selalu marah? Itu karena ada hal-hal yang belum selalu setengah Tapi yang paling penting itu sebenarnya dalam parenting itu adalah bukan pengetahuan tentang anak Oke, apa tuh jadi yang penting? Yang penting adalah pengetahuan tentang diri saya sebagai ibu Cuman jajan aja, ngebasok gitu upamanya Itu adalah sesuatu yang baik buat anak-anak, rasa hadirnya bapaknya itu masih ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lainers, apa kabarnya? Bertemu lagi di episode kali ini bersama saya, Diga Saputra Di episode Lainers kali ini kita akan membahas tentang perubahan zaman yang begitu masif Dan juga perkembangan teknologi yang sangat-sangat canggih Dan ini mempermudah dari satu aspek gitu Membuat segalanya terlihat begitu instan Tapi di beberapa aspek yang lain Perkembangan teknologi informasi ini juga ada minusnya Artinya kedekatan rasa dan empati bagi antara individu satu dengan individu lainnya Ini kurang terasa Hari ini kita akan bahas tentang parenting bersama dengan resumen yang sudah hadir di studio podcast Lainers kali ini Yang pertama ada Bunda Nana Oke Bunda Mom Bunda saja Bunda saja Bunda Nana Nah ini adalah konsuler keluarga dan juga penggiat pendidikan karakter Yang sudah expert banget ini di bidangnya ya Sudah lama gitu ya 40 tahun Oke saya akan bahas itu 40 tahun ngapain aja ya Kemudian yang kedua juga sudah ada narasumber kedua juga penggiat pendidikan dan pembelajaran kreatif Sekaligus penulis buku Aku Ingin Jadi Ibu Sempurna Ibu Siti Nur Anissa Panggilannya? Panggilannya Nissa Nissa Oke Mbak Nissa aja masih muda soalnya Oke Setuju Beliau juga sekarang ketua DPP LDI bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga Oke keren banget nih bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga Dan memang fokusnya disitu ya? Iya Karena itu adalah salah satu elemen di masyarakat yang perlu pendidikan tetapi belum ada pendidikan formalnya atau non formalnya Saya akan juga nanya itu menjadi ketua DPP di bidang pemberdayaan itu ngapain aja nanti ya? Khususnya di lembaga dawa Islam Indonesia karena kita tahu ini merupakan lembaga yang sangat besar sekali gitu ya 34 provinsi ada dimana-mana dan luar biasa itu artinya pemberdayaan perempuannya juga banyak maksud saya gitu kan Iya ya bener Nah 40 tahun menjadi konselor kemudian juga menjadi penggiat apa tadi? Pendidikan karakter Pendidikan karakter untuk anak-anak gitu ya Iya Bu anak-anak melihat dengan kemasifan teknologi informasi saat ini gitu Dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya Apa yang berbeda antara pola pendidikan karakter dan juga parentingnya? Mungkin kalau sekarang itu kan orang tua banyak mendapatkan informasi, banjir informasi dari sosial media Dan berbagai macam trik-trik atau kiat-kiat dalam mendidik anak itu yang membuat sesuatu kebingungan mungkin kalau saya bilang kena banjir informasi Kalau zaman dulu itu tidak ada kan sosial media itu Dia tahu yang dia tahu dari orang tuanya dan dari pengalamannya itu yang dia lakukan dalam mendidik masuh dan mendidik anak Jadi itu perbedaannya bisa kita lihat dari situ Artinya informasi yang tersebar di sosial media juga banyak yang maksudnya tidak tepat gitu ya Ya itu yang membingungkan gitu Yang membingungkan itu yang kami bicara dengan beberapa teman-teman dari psikologi pendidikan juga mengatakan ya ada hal-hal yang diinformasikan yang kurang pas ya Ya untuk orang tua dalam menangani anak-anaknya juga Ada orang tua juga mengatakan seperti gini, kita udah coba kiat gini, kita udah coba kiat gitu, tetapi hasilnya kok Tetap aja gitu Tetap aja gitu Susah gitu Jadi banyak gak masuk Kalau dari Mbak Nisa sendiri sebagai seorang penulis buku, aku ingin menjadi ibu yang sempurna Apa kerisauan yang diangkat sehingga menulis buku seperti itu? Karena kita tahu tidak ada yang sempurna Mbak Nisa Ibu itu punya peran kan 24 per 7 ya, jadi dari pagi sampai pagi lagi gitu ya Tugasnya banyak dan kalau dari saya pribadi ada rasa keinginan untuk kayaknya semuanya bisa dilakukan dengan baik gitu Mulai dari mengurus rumah, mengurus anak, kemudian untuk hal pribadi dan lain-lain Tapi ternyata mengorganize itu dalam keseharian itu kan gak mudah ya Ada hal-hal yang harus kita relakan Misalnya nih, oh punya anak, saya punya anak kecil Tapi pengen rumah tuh rapih Tapi kan kalau punya anak kecil susah ya rumah rapih ya Jadi kalau dihabis main saya rapihin, dihabis main saya rapihin bolak-balik begitu saya capek gitu Karena saya punya harapan rumahnya rapih Tapi ternyata itu perlu dimaafkan ya Artinya ternyata saya punya keterbatasan Jadi berdamai dengan rumah berantakan Sampai akhirnya saya tuh punya momen silahkan menulislah di tembok Jadi tembok rumah tuh boleh ditulisin, boleh digambarin, boleh dicoretin Akhirnya serela itu ya? Serela itu, spray, saya pilih spray yang tidak terlalu mahal Silahkan mau gambar di spray, saya bolak-balik cuci udah bekas sepidol dan yang lain-lain Di lantai juga boleh, yang penting sepidolnya yang bisa dipel ya Jadi bikin rel kereta api, bikin buat balapan tuh Rel balapan, oh rel balapan, apa sih kalau buat racing ya Jadi mereka bikin tuh satu lantai di ruang tengah Terus mereka bisa main gitu Akhirnya ego kita yang harus dikalahkan gitu Yes, itu salah satu Iya ego kita yang harus dikalahkan, bukan dikalahkan mungkin ya Kita berdamai bahwa, yang aku pelajari kita berdamai bahwa momen itu cuma sebentar ternyata Kalau satu anak, kalau tiga anak, saya punya tiga anak Berjenjang gitu sebentarnya kalau satu anak, lima tahun Kalau anaknya nanti lima tahun lagi, sepuluh tahun Artinya lama juga ya? Iya, lama juga Tapi artinya itu momen yang sangat krusial Mereka bisa eksplorasi Masa iya ego kita pengen rumah rapih itu dikedepankan Untuk mengalahkan masa krusial mereka eksplorasi Nah itu yang saya berdamai dan akhirnya ya gak bisa Kayaknya kita yang harus mengerti gitu ya Saya ke bunda lagi nih, terkait dengan pada tanggal 14 November 2023 Ketua KPAI juga pernah mengatakan hanya sebanyak 23% orang tua yang mendapatkan pendidikan tentang parenting Artinya kalau kita ambil angka 100% hanya berapa ya? Sekitar 20% saja yang mendapatkan ilmu tentang parenting Salah satunya mungkin Bu Nisa ini yang bisa mengerti itu Akhirnya ya mengikhlaskan dengan rumahnya di berantak yang mana Itu kan perupaan pendidikan parenting yang gak semua orang menerima itu Bagaimana Anda melihat ini? Saya melihat bahwa itu kan KPAI ya Melakukan penelitian di berbagai tempat ya Tapi saya adalah praktisi Yang dimana saya bergaul bersama orang tua Sering diundang di seluruh Indonesia Kecuali Irian Kenapa belum ke Irian? Belum Jauh banget Perjalanannya cukup letihkan 6 jam, 7 jam Iya, iya betul Jadi kalau saya melihat itu Saya sih positif ya Tidak melihat dari angka itu Tapi saya melihat gerakan ibu-ibu Gerakan perempuan untuk membantu sama perempuan Saling memberdayakan Membangun keluarganya masing-masing Di dalam ekonomi dan di dalam pengasuhan Itu sekarang Saya kebetulan juga Ada di dalam komunitas-komunitas itu Katanya sekarang di Indonesia itu udah 100 lebih komunitas ibu-ibu yang tersebal di seluruh Indonesia Ada juga komunitas yang sudah besar namanya itu Dia punya 176 titik 176 titik Untuk melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan kaum perempuan Komunitas apa itu? Ada 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 komunitas itu Ada ya komunitas Ada Boleh Mungkin kalau saya bilang keluarga kita Nah Ibu Najela Nah itu luar biasa Jadi artinya Saya mengharap ya Jadi tidak melihat dari Dari KPAI-nya Tetapi Sudah banyak Ibu-ibu yang Satu sama lain Saling Menguatkan Menguatkan ya Untuk melakukan satu Perubahan-perubahan Yang ada dalam dirinya Dan mereka tuh senang Kalau misalnya Dari satu Komunitas ini Dia bisa pecah lagi Lebih spesifik Gitu Untuk Memberdayakan ibu-ibu itu Jadi Satu itu Yang kedua Program PKK Itu program PKK Kan ada 10 tugas Dia Mereka Itu masuk juga Saya dulu Pernah juga aktif Di PKK Dimana saya dulu Sebagai penyuluh Dalam Bina Keluarga Balita Ada sekarang program Bina Keluarga Balita Bina Remaja Bina Lansia Tetapi Tidak terkenal Seperti zaman dulu Dulu Semasih itu ya Tapi Tapi PKK nya sendiri Juga beraktifitas Di Di dalam Pemberdayaan Perempuan Itu juga Saya melihat Dari sisi situ Saya Hopeful Mungkin Perempuan-perempuan Sekarang malah Lebih banyak bergerak Di dalam Di dalam Memberdayakan Sampai punya Dengan ekonomi Juga mereka bisa Menghasilkan Hal-hal yang Di luar jugaan Gitu Yang menghasilkan Satu produk-produk Yang kita Tadinya gak kepikir Bisa juga ya Dia menghasilkan Gitu Ini karena Pergerakan Perempuan Untuk keluarganya Artinya sebenarnya Pergerakan itu Sudah ada Sudah ada Dan sudah di beberapa Provinsi Sudah bergerak Untuk sama-sama Memberikan pendidikan Parenting Apalagi sekarang Teknologi informasi Kan Wah Sedangkan Ibu gak perlu ke Papua Kayaknya bikin podcast Sampai Papua Kayak podcast kita Kayaknya Bakal sampai Papua Mungkin saya juga Menginformasikan Ada saya buku ya Oh iya Ada buku Ada buku Boleh Di Instagram Juga aktif Saya di Instagram Boleh Boleh disebutin Instagramnya Apa bu Gak apa-apa Biar nanti Ibu-ibu banyak Yang memfollow Gitu kan Boleh Nah Tapi saya gak ada Mengalir saya Tapi bagaimana Aktifitas saya Di dalam Meningkatkan Perempuan Jadi Ini tadi Yang di buku Yang dibilang Oh Punya mbak Saya Oke Ini adalah Cuplikan-cuplikannya Dia Yang ditulis Di Instagram Dan entah dimana lagi Nah saya kebetulan Punya Bergabung di dalam Suatu komunitas rumah pencerah Rumah pencerah Rumah pencerah Fokusnya dimana Gerakan Fokusnya di orang tua Dan anak-anak Orang tua yang punya Anak balita Dan guru-guru Paut Oke Jadi Buat ini Buku ini Menarik Jadi Cuma dua lembar Tiga lembar Itu cerita-cerita Hal-hal baik Di dalam Dia mengasuh Anak-anaknya Ini kan satu Gerakan Sebetulnya Dan kemudian Saya juga bersama Teman-teman saya Dari fakultas Psikologi Unpat Yang juga membuat Ini buku Orang tua Mendampingi Anak bahagia Ini ibu Dan sudah Tersebar Mungkin seribu lebih Dari Dari Alumni Unpat Pakultas Psikologi Unpat Jadi Saya melihat Gerakan itu Tidak melihat Dari Hasil KPAI Mengatakan 23% Ada pun Memang Kita lihat Banyaknya Munculnya Kekerasan-kekerasan Dalam rumah tangga Itu yang mungkin Kita mesti Cari Apa penyebab Dari Penyebab Dari solusi Saya ke Mbak Nisa lagi Selaku Pembuat buku Penulis Penulis Buku itu Ditulis Bukan Dibuat Kalau buat Percetakannya Penulis Aku ingin Jadi Ibu Sempurna Itu Boleh Saya lihat Boleh Silahkan Kayak di dalamnya Ini Saya tadi Ngeliat Pas dibuka Tadi itu Gambarnya Menarik Apakah ini Buat sendiri Atau gimana Iya Kebetulan Ini Saya gambar sendiri Juga Nulis Sendiri Juga Ngedesain Karena Basisnya adalah Ngobrol-ngobrol Sebelum Kita tapping Ngobrol-ngobrol Lulusan DKV Akhirnya Fokusnya Kependidikan Perempuan Kemudian Pergerakan parenting Dan menulis Buku ini Kenapa Iya Jadi Saya ingat Dulu Almarhum Ayah saya Itu bilang Nisa Kamu harus Setidaknya punya Dua keilmuan Hah Dua keilmuan Gimana Ya terserah Jadi waktu Saya kuliah Saya ambil DKV Terus saya pikir Keilmuan satu lagi Apa ya Sudah gitu kan Ya terus kemudian Apa namanya Mengadu studi lanjut Yaudah saya ngambil Jurusan teknologi pendidikan Nah teknologi pendidikan itu Kebetulan saya ngajar juga Di salah satu universitas Oke Nah disitulah Sebenernya tumbuh Kecintaan terhadap Dunia pendidikan Makanya saya Akhirnya Fokusnya disitu Fokusnya disitu Kalau DKV itu kan Biasanya Bikin desain Iya betul Kalau S2 nya harusnya Harusnya ngambil apa sih Kalau DKV lanjutannya Iya sama desain juga Desain gitu Desain grafis Bikin motion Dan lain sebagainya Tapi ternyata Kalau di DKV ini Saya pakai desainnya Untuk mendesain pembelajaran Nah itu ya Orang itu kalau Seumpamanya Apa namanya Habitatnya udah disitu Disitu gitu ya Walaupun ilmunya penerapannya Bukan disitu Karena memang sukanya Sama dunia yang itu Akhirnya balik lagi Pasien Nah disitu Akhirnya saya coba Apa namanya Mengembangkan model-model Pembelajaran kreatif Jadi artinya Bagaimana ya Kreatif itu bukan hanya DKV aja ya Tapi artinya misalnya Kita bikin Pelatihan untuk orang tua Nah gimana caranya Materi-materi Untuk orang tua itu Bisa tersampaikan Dengan menyenangkan Dan memunculkan kreatifitas orang tua Untuk eksplorasi Di dirinya masing-masing Oke Nah jadi tuh Akhirnya Kombain kesitu Jadi mulai gimana Bikin pelatihannya Materinya apa aja Media ajarnya apa aja Terus Bahan-bahannya Seperti apa Nah akhirnya Bersatulah Nah ngomongin masalah parentingnya Back to topic gitu Belajar parenting sendiri Udah sejak kapan sih Sejak lahir Saya itu Saya itu sebenarnya Enggak belajar parenting Secara formal ya Oh gitu ya Saya itu Belajar parenting Dari salah seorang ibu Ibu ya Salah seorang ibu Kemudian Saya ingat betul Waktu SMA Saya diminta bantuan Mulai SMA Nisa kamu ikut Saya Ikut ibu Ibu mau kasih parenting Kamu bagi-bagiin fotokopian ya Nah akhirnya saya mulai tuh Menitik karir Karir Bukan karir ya Mulai dari fotokopi Bagiin fotokopian Terus akhirnya Kamu isi S-breaking Yaudah Terus isi S-breaking Terus sampai akhirnya Kamu isi materi yang ini Yaudah saya Ngajar materi yang ini Dan sampai akhirnya Belajarlah semua Tentang parenting Bahkan pada saat Ibu ini sedang Mengambil studi lanjut Saya ikut bantuin juga Oh gitu Nah tanpa pengetahuan Mbak Nisa Kita sudah hadirkan Ibu Mbak Nisa Oh iya Itu saja Iya Oke Inilah ibu saya Yang melancarkan parenting Ibu dan anak Yang diundang disini Iya sih Kemudian untuk penerapannya Artinya Belajar pola asu Itu kan bukan Sesuatu yang mudah Penerapannya Sampai dengan sejauh ini Mbak Nisa sudah berkeluarga Dan memiliki anak Bagaimana penerapannya Susah gak sih Jadi Parenting itu Memang antara teori Dan praktek itu Susah-susah gampang ya Artinya misalnya Teorinya A Tapi ternyata prakteknya A plus plus gitu Atau A min min Jadi Tapi yang paling penting itu Sebenarnya dalam parenting itu Adalah bukan pengetahuan Tentang anak Oke Apa tuh jadi yang penting Yang penting adalah pengetahuan Tentang diri saya Sebagai ibu Berarti kita harus Mengerti diri kita Bukan mengerti Si anak Iya Kalau kita mengerti Diri kita dulu Sebagai ibu Maka kita akan mudah Mengerti Anak Seperti tadi cerita rumah Berantakan Kalau saya gak menyadari Bahwa saya tuh Senangnya rumah rapih Misalnya Kalau berantakan Saya gak suka Kalau misalnya Saya tidak memahami Diri saya yang itu Maka saya jadi stres Karena berantakan Terus marah-marah Berantakan Marah-marah Tapi karena saya ngerti Saya tuh senang rumah rapih Saya tuh pengennya bersih Tapi ini gak bisa nih Oh oke Berarti saya mesti deal yang itu ya Berarti saya mesti berdamai Dengan kerapihan itu ya Oke Lebih indep lagi Kita harus memahami Diri kita sepenuhnya ya Kalau misalnya Kalau misalnya Ibu Saya gitu ya Marah ke anak Yang dicek sayanya dulu Kenapa saya marah ke anak Jangan-jangan sebenarnya Anaknya tuh Hanya melakukan kesalahan Yang sederhana gitu ya Hanya numpahin air gitu Tapi saya kok bisa marah hebat Padahal dia cuma numpahin air Kan tinggal kita Hei kok kok tumpah sih Kita pareng-bareng ya Gitu kan Harusnya diajar gitu ya Nah tapi kan mungkin Saya yang cek Kenapa saya marah hebat Oh ternyata saya lagi lelah Oh ternyata saya Habis punya masalah di luar Jadi begitu saya pulang Saya dalam kondisi emosi penuh Terus anak numpahin air Saya jadi marah hebat Tapi kalau saya sadar bahwa Ini saya pulang nih Bakal dalam kondisi marah nih Saya pulang nih Bakal dalam kondisi penuh banget nih Kalau gitu Saya jaga jarak dulu deh Sama anak Oke Jadi kalau dia numpahin air Ya saya suruh siapa di rumah Eh bantuin dulu itu Bantuin Oh mengidentifikasi kita ya Sepenuhnya gitu ya Baru kita bisa menerapkan pola itu Sebenarnya kayak dokter gitu loh Dokter itu kan baru bisa ngobatin orang Kalau dia dalam kondisi sehat kan Kalau dia sakit kan dia gak boleh ngobatin orang Sama ibu juga gitu Oke Menarik nih artinya Ada beberapa poin Salah satunya adalah Mengidentifikasi Apakah itu benar Ibu Sebagai seorang konsulur Kita harus mengidentifikasi diri kita sendiri Baru kita bisa menerapkan itu Oke Di sini yang Ada satu sisi Di parenting yang lupa disentuh Adalah pengenalan diri kita sebagai ibu Ada hal-hal yang kita belum selesai Di dalam masa tumbuh kembang kita Oke Nah mungkin saja pada waktu masa tumbuh kembang kita Ada hal-hal yang membuat kita menjadi Seperti bawa Ransel Gitu ya Dari pengalaman-pengalaman pengasuhan Ada pengalaman-pengalaman Pengalaman-pengalaman yang membuat dia traumatis Jadi dalam dia mengasuh dan Dalam menjalani kehidupannya Nah pengalaman-pengalaman itu Yang mesti disadari oleh ibu-ibu Dan dia periksa dirinya Refleksikan dirinya Kenapa kok saya sama anak itu selalu marah Kenapa saya selalu marah Itu karena ada hal-hal yang belum selesai Juga tidak hanya waktu pengalaman di belum selesai Tetapi ketika ibu itu Di dalam kandungan Membawa janin Dan ketika janin itu sudah terhembus oleh Oleh apa namanya Dari 4 bulan nyawa itu Dan ketika ibu itu Berhubungan dengan suaminya Ada satu Suatu konflik Dan itu akan berpengaruh kepada janin Di dalam kandungannya Berarti sejak usia di dalam kandungannya sudah pengaruh ya Sudah Sudah harus kita belajar pada janin juga Karena Yang pertama Apa namanya Fungsi pendengaran janin Itu sudah mulai Jadi artinya Ini ada satu kasus Jadi ada Ada anak yang Setelah lahir Terus pada tanggal-tanggal tertentu Dia ingin Di atas meja ingin bunuh diri Masih kecil anaknya itu Setelah ditelusuri Ternyata Oleh ibunya bilang Pada waktu itu Ketika saya mengandung anak saya Saya punya konflik dengan suami saya Dan seketik itu saya ingin juga bunuh diri Dan persis pada tanggal itu Bisa Bisa sinkron begitu ya Itu yang saya baca ya Itu begitu Sudah diembuskan nafas Itu sudah mulai Oke Artinya memang dari usia kandungan 4 bulan Sudah harus Siapa lagi ini Jadi Kok anak ini Kelakuannya itu Persis Seperti Bapaknya Padahal Waktu dia Suatu dia lahir Bapaknya meninggal Tapi Perilaku anak itu Persis bapaknya Ibunya bilang ini Seperti bapaknya Bayangin Waktu Dia masih Di dalam kandungan Hubungan dia Sama suaminya itu Itu mungkin Akan Terbentuk Terjadi Di psikologinya Anak Ketika dia lahir Karakter itu Di bawah Oke Ada kasusnya Seperti itu Itu dari asli penelitian Penelitian itu yang saya lihat Oke Untuk membangun Hubungan positif Kita bangun Untuk membangun Hubungan positif Artinya Kalau kita ngomongin tadi Memang harus dari usia 4 bulan Itu sudah harus Dijaga Psikologis Si ibu gitu ya Nah Kemudian setelah lahir Untuk menjaga Agar Apa namanya Hubungan yang positif Dengan anak Ini kan gak mudah Iya kan Apalagi Bagi seorang Cowok-cowok di luar sana Gitu Untuk menjaga hubungan Dengan anaknya Apalagi punya anak cowok Ya kan Cowok Kalau ketemu cowok Itu kayak Dingin-dingin aja Kayaknya ruangan itu Ber AC Terus Dingin Apa yang harus dilakukan Itu di awal lagi Tetap Mengenai hubungan Ibu di anak Pada waktu Anak umur Sampai 2 tahun Itu namanya Attachment Kelekatan Ibu dan anak Itu sangat penting Oke Ya jadi artinya Kalau Kalau misalnya Ibunya Beda ya Dengan zaman dulu kan Ibu-ibu kan Lekat ya Sama anaknya Kalau anaknya tidur Sambil timang-timang Tak lelol 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 Terus sambil nyanyi Goi-goi Itu ada rasa Nah sekarang ibunya Nonton TikTok Nah itu dia Sambil di Instagram Seperti gini Padahal ya Allah kan Benar bilang Kan sampai 2 tahun Iya Nah 2 tahun Dia disusuin Tetapi ada yang hilang Nah itu yang terjadi Adalah Kedekatan Kelekatan Ikatan batin Nah Istilahnya Ikatan batin Antara Ibu dan anak Ketika 2 tahun pertama itu Oke Itu sangat berpengaruh Sangat berpengaruh Untuk ke depan gitu Oke Mbak Anissa Apa yang sudah dilakukan Di 2 tahun pertama Agar hubungan itu Positif ke anak-anak Membangun bonding Kemudian Bermain Kemudian Ngobrol Oke Harus Banyak Berkata-kata Apapun diomongin aja Terus Siap Kotor Jadi hal-hal yang Hubungan positif itu Sebenernya Kalau hubungan positif yang Fixed positif Kayaknya gak ada ya Tetap akan ada Cipratan-cipratan yang Kemarahan Tidaknya Manusiawi lah Manusiawi lah Oke 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 Nah tapi yang penting itu adalah Disadari Itu tadi sih Disadari Jadi misalnya tadi Dalam 2 tahun itu Tiba-tiba ada satu momen Saya marah gitu Eh kok marah ya Nah itu mesti aware tuh Oh iya ya Ini karena gini-gini Terus kita Meminta maaf sama anak Walaupun anak itu Misalnya belum bisa bicara gitu Duh maaf ya Barusan mama marah-marah Nah saya biasanya suka begitu Oke Kok bibisnya banyak sih Waktu kecil gitu Jadi cerewet aja Diajak ngomong gitu Terus Kok gak mau Apa namanya Gak mau makan Makan dong Mama capek nih Nguh nyuapinnya Jadi ada Apa ya Cerewetnya ibu itu Harus dikeluarkan Gak boleh jaim ya Iya Gak boleh jaim Tapi kalau emang karakternya Emang dia jaim gitu Memang harus Berarti harus dilatih Artinya gini Ibu Ibu itu Kan karakternya beda-beda ya Mungkin ada yang pendiem Ada yang apa Tapi saya yakin bahwa Setiap ibu itu punya caranya Masing-masing Mungkin dengan kediamannya Ada hal yang dia Bisa bangun bonding Ikatannya sama anaknya Jadi artinya Setiap ibu itu Yang penting mencari Karakteristik dirinya Buat bonding Sesuai dengan dirinya Jadi kadang-kadang Makanya tadi Ibu Nana bilang Baca tips ini kok Gak cocok Baca tips ini Udah dilakukan gak cocok Karena tips ini Belum tentu cocok Dengan karakter ibunya Oke Gitu Artinya kita Sebelum Mempraktekkan tips itu Kita pahami dulu Psikologis kita ini Sebagai manusia Seperti apa Iya betul Jadi artinya Menyelesaikan Hal-hal yang belum selesai Dalam perjalanan Hidup kita Sebagai ibu Berarti step pertama itu Dalam mengidentifikasi Oh saya ini tipe Tipe wanita seperti apa Saya suka Pengenalan diri Iya sih Betul Betul Saya punya cerita Di anak pertama saya Jadi Tiba-tiba Singkat cerita Tiba-tiba saya harus Sesar Tapi harapannya itu kan normal Harus sesar Terus Saat itu Saya belum Bisa terima tuh Kondisi sesar itu Nah yaudah Saya tetap lah Lanjut mengasuh anak saya Baru saya tersadar Waktu umur Tiga bulan Saya suka foto-foto anak Kok foto anak saya Gak ada yang senyum ya Dikit banget yang senyum Kenapa ya Baru itu tamparan Buat saya Ternyata saya masih Ngemikirin Masih mikirin Kenapa saya harus sesar Jadi masih belum terima Bahwa saya Jadi ngaruh ke si bayi ya Iya Makanya dia gak mau senyum Iya Karena ibunya sibuk Sama penerimaan diri Terhadap proses Melahirkan Saya ada disini loh Bu Ibarat katakan begitu Saya ada disini loh Maluk at me gitu Ya kalau lo gak mau liat Yaudah gue gak mau senyum gitu Nah itu tamparan hebat Setelah itu saya Oke Saya harus move on Saya perlu move on Berarti untuk ibu-ibu dulu Di sana yang anaknya Tidak mau senyum Coba diidentifikasi Apa yang salah Dengan diri kita gitu ya Maksudnya Oh apakah Karena suami gak mau beliin Cilok Jadi kita Marah gitu ya Akhirnya anaknya gak mau senyum Artinya memang ketika ibu hamil Itu memang penting banget Untuk diturutin semuanya gitu Iya Makanya ada ayah siaga itu PRnya nama nih Buat ayah-ayah di luar sana nih Ayah siaga nih Nah untuk Untuk selanjutnya Berarti step pertama adalah Kita memahami karakteristik diri kita Itu seperti apa Terus yang kedua Setelah Membangun hubungan positif itu Untuk Mungkin menjaga kedekatan Karena kita tahu Golden age itu kan hanya Sekitar 1-5 Kemudian juga Setelah 12 tahun Setelah 12 tahun itu Anak akan Tidak terlalu fokus lagi sama kita gitu Mereka punya dunianya sendiri Nah Apa yang dilakukan agar Hubungan itu tetap dekat Sama kita Bu Nana Gini Kalau kita menjaga Kelekatan 2 tahun pertama itu Maka anak ini penuh Dengan Dengan apa namanya Tumbuh kembang Secara efeksi Dia tumbuh berkembang Secara efeksi Bagus lah gitu Nah ketika dia Masuk ke Usia SD Itu Tetap Itu ada interaksi Walaupun anak-anak di SD Udah mulai Dia berkembang dengan Teman-temannya ya Bukan di dalam rumah Nah kemudian Tapi Kalau Misalnya Di usia Kelekatan ini 5 tahun pertama Yang usia Mas itu Itu penuh Stimulasi Interaksi Dia dihargai Dia didengar Dia rasa disayang Rasa dicintai Dan Itu sudah penuh Di dalam dirinya Jadi Walaupun dia Ada nih Satu anak Dia keluar nih Masuk ke dalam Satu boarding school Oke Dia mendapat konflik Di boarding school itu Terus Tapi dia tiba-tiba Merenung Ingat kata ibu Kata ibu Itu yang membangun Semangat dia Untuk dia bangkit Untuk menghadapi persoalannya Jadi itu artinya Tetap kan Kedekatan itu ada Kelekatan itu ada Begitu Jadi Terus kemudian Apa yang ditanam ibu Kepada anak Itu yang dituai Tetap Ada Merasa Penuh Dirinya Ketika dia dibesarkan Itu yang penting Oke berarti Memang dari 2 tahun Itu adalah Masa-masa krusial Untuk Untuk melekatkan diri Kita ke anak Itu ya Attachment Attachment namanya Oke Saya ke Bu Nisha Salatku juga Ibu-ibu muda Memang sekarang Mungkin saya Masih mengalami Pola asuh anak Untuk Melekatkan diri kita Ke anak-anak Itu Susah gak sih Kalau dulu Mungkin Lebih mudah Karena Lingkungannya Mendukung ya Maksudnya Saya sempat Membesarkan anak Yang masa Gadgetnya Belum terlalu banyak Terus Di anak terakhir Yang gadgetnya Kuat banget Masa itu Jadi melekatkan itu Memang Susah gampang Artinya Kalau kita Tadi balik lagi Kalau kita Nyepaham diri kita Kita tahu nih Cara melekatkan diri Kepada anak Gimana Misalnya Saya tuh senang main Intinya senang main Oke Jadi Cara saya Melengkatkan diri Dengan anak Adalah dengan bermain Jadi di rumah itu Banyak sekali mainan Yang saya beli Yang bisa kita main bersama Mulai puzzle lah Apa segala macem gitu ya Bukan mainan yang dia mainkan ya Yang bisa kita mainkan Bisa main bareng gitu ya Bisa main bareng Terus yang kedua Pada saat mereka Mengalami sesuatu Ketidaknyamanan Kita responsif gitu Artinya Pulang nih Terus kok mukanya Kayak cemberut pulang sekolah TK gitu Nah itu kita responsif Kenapa Kamu capek ya Oh apa Kamu Mengalami Berantem Apa gimana Sama temen Responsif dengan Perasaan mereka Itu kan mereka merasa Dimengerti Menggerasa Nah ketika mereka Merasa dimengerti Nah itu terbangun juga Kelekatan Terus Memaksakan diri Untuk punya waktu bersama Oke Jadi kalau misalnya Ayahnya sibuk gitu Enggak pokoknya Hari Sabtu harus pergi Kemana Terserah gitu Mau makan bareng kek Mau cuma nongkrong dimana Atau cuma jalan-jalan Di dalam mobil Bahkan situasi Di dalam mobil pun Itu bisa kita ciptakan Sebagai waktu bersama Jadi artinya Kelekatan itu Tidak terbangun Secara sendiri gitu Memang alami Tetapi harus juga Diciptakan Diusahakan Dipersungguh Nah itu Dipersungguh Dipersungguh Nah ngomongin Dipersungguh juga gitu kan Tadi Mbak Nisa juga Nyenggel tuh Masalah Suami Yang sibuk Ya kan Sibuk kerja ya Tuntutan lah ya Kita juga harus Tahu itu gitu Iya betul Nah artinya Memang dari sisi Pola asu Itu kan Lebih banyaknya Condongnya Condongnya ke istri Nah dalam Membagian Apakah hal semacam itu Apakah Dibenarkan Bu Atau Memang kita harus membaginya 50% 50% Dari sisi pengasuhan itu Antara suami dan istri Kalau saya pribadi Saya gak Membuat Suatu aturan-aturan Ya bahwa Bahwa ini harus suami Ini dan sebagainya Tapi saya melihat adalah Memang Pada waktu Mulai anak 5 tahun Itu kan Kalau ibu kan Sama bapak kan beda Kalau bapak kan logos Ibu kan eros Jadi 5 tahun pertama Saya bersama anak-anak saya Saya tidak bekerja Bersama anak-anak saya Untuk memberikan Rasa 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 Seorang ibu Ya Nah pada waktu Ini mengenai nilai Tapi Kemudian pada waktu SD Nah baru bapaknya bisa Udah tuh pak Dia nanya Mengenai Apa tuh Bapaknya bisa tuh Papa sekarang Pergi ke warung Punya uang 10 ribu Beli ini Beli ini Ayo sisanya berapa Gitu Jadi ada interaksi Memang Memang seperti itu ya Polanya Sebenarnya Maksudnya Memang cowok tuh Lebih Logis gitu ya Ketika disuruh Memberi perasaan Kayaknya susah Susah Nah Tapi Begitu anak-anak besar Yang belajar hidup Itu Ada salah satu Anak saya itu Tiap pagi Nongkrongin Pagi-pagi Sebelum berangkat ke kantor Ngobrol sama bapaknya Atau di kamar saya itu Ada satu saat Anak-anak namanya Family meeting Cuman musawarok lah Ngobrol apa aja boleh Bawa bakso disitu boleh Di kamar saya Jadi Itu adalah untuk Menjaga interaksi Di kebersamaan Rasa Bersama-sama Berkeluarga Dan Walaupun bapaknya bilang Ini Bapaknya tuh sibuk Tapi saya lihat Mana Yang waktu dia longgar Pagi hari Atau Sebentar ya Sebentar ya Kita jajan dulu disitu Cuman jajan aja Ngebasok gitu Umpamanya Itu adalah Sesuatu yang Baik buat anak-anak Rasa hadirnya Bapaknya Itu masih ada Itu penting Dan Ini adalah tugas Saya nih Saya ya Tapi gak tau Ibu-ibu yang lain Saya melihat Dimana Dimana itu Bisa anak-anak Menjadi dekat Dengan bapaknya Tetapi Walaupun bapaknya sibuk Tetapi dia bisa tetap Menjadi dekat Salah satu triknya Dulu beli bakso ya Jadi artinya Kasih Sempatan Untuk Kita lihat Gimana anak-anak Bisa dekat sama bapaknya Sampai Ada bapaknya meninggal Waktu itu Bapaknya meninggal Itu Anak-anak tuh Kehilangan Apa kamu bilang Apa Logika Apa ya Apa nih Saya tinggalin dulu Apa kedua Musawaro dulu Apa nih Iya karena Bapak itu Senang berbicara Dengan logikanya Proses berpikirnya Kemampuan berpikirnya Nah itu yang kita kehilangan Artinya dari sisi perspektif Logika Tadi ya Dan anak-anak Sia itu kan Memang lagi perlu itu Iya Oke Artinya memang Dari sisi logisnya Diajarin dari seorang Ayahnya gitu Oke Saya ke Mbak Nisa lagi nih Tadi sudah berbicara Tentang rasa Mbak Nisa juga di 2 tahun pertama Sudah ngajak main Sama-sama Dan lain sebagainya Nah bagaimana peran Untuk seorang suami tadi Kalau kata Bu Nana Kan memang harus hadir Beli bakso lah Minimal gitu Apakah itu juga diterapkan Atau punya trik tersendiri Mbak Nisa Atau beli cireng misalkan Gak beli bakso Cireng Kalau saya sendiri Pertama itu Hubungan saya dengan suami Adanya suami istri Itu hubungannya juga perlu sehat juga Jadi artinya Kalau hubungan kita sehat Kita mendidik anak tuh Bisa kompak Kalau kita berkonflik Nanti mendidik anak tuh Juga gak enak Kita pernah sih Ngalamin keduanya Pada saat kita berkonflik Ataupun pada saat kita kompak Memang keterlibatan Dan kalau di eranya saya Mungkin Keterlibatan ayah itu Sudah cukup banyak juga ya Artinya masuk ke dalam Apa namanya Keseharian gitu Jadi kayak misalnya Waktu bayi Minta tolong dong Gendongin gitu Atau misalnya Saya lagi apa Gantiin popok Itu masih Sudah masuk gitu Apa namanya Peran-peran itu Tapi gak Dibagi secara fix ya Nanti ayah Disini Aku disini Gak fix kayak gitu Jadi Kayak kita natural aja Alami gitu Apa yang bisa dibantu Bantu Bantu Jadi tidak ada jadwal resmi gitu Gak ada Senin Gini Gak ada ya Gak dibikin gitu ya Oke oke Terus kita kenali Kemampuan masing-masing Misalnya nih kan Kalau suami saya Nukang-nukang tuh bisa ya Masang lampu lah Apa segala macem Saya kan enggak tuh Saya sedangkan saya punya anak laki-laki tuh Nah Ayah Anaknya ajarin pasang lampu kek Masang ini Masang ini Oh iya Jadi itu Ayahnya tuh Diajakin aja buka agensi pertukangan Agensi pertukangan Jadi diajarin masang lampu Teknikal dan lain sebagainya Ya itu sama Sama ayahnya Mungkin ada satu yang saya ingin Sampaikan juga ya Bahwa Hubungan Jadi saya Mengasuh anak-anak saya Ternyata Anak saya ini Punya Mengasuh anak-anaknya Itu agak berbeda Oh gitu beda ya Walaupun pola asunya Diajarin gitu Iya Tetapi agak-agak berbeda Saya menerima itu Oh karena dia punya suami kan Iya Jangan suaminya Kan punya-punya Punya cara sendiri Cara sendiri Nah Ini kita harus menerima itu Di awal saya bilang Oh iya Dia punya suaminya Dan mungkin dia punya pola sendiri Untuk suaminya Kenapa Banyak ibu-ibu di luar sana Yang tidak menerima Ketika anaknya melakukan pola asu Yang berbeda dari Orang tuanya Kembali lagi Kenal diri Refleksi diri Identifikasi Kamu tuh udah ibu ajarin begini Harusnya begitu loh Itu Banyakan tuh Justru Sekarang ini Sudah banyak ya Pola parenting ini Mengajak Para ibu-ibu Untuk identifikasi Refleksi Benahi Artinya Zaman itu Sesuai dengan Orang itu sesuai dengan Zamannya lah Cara pendidikannya juga Tidak bisa juga Ketika zaman 90-an Diterapkan di zaman saat ini Susah juga Masih harus beli koran Sekarang udah gak ada lagi koran Dan lain sebagainya Juga bisa diterapkan Oke saya ke Mbak Nisa juga Sebagai seorang dosen ya Sekarang dosen juga Bagaimana peran dunia pendidikan Bagi pola asu anak Untuk dunia pendidikan ini Ini Penting sih Pendidikan untuk Pola asu anak itu Sangat penting Apalagi sekarang itu tadi kan Ibu Nana bilang Banjir informasi Kita tuh Logikanya kayaknya Harusnya kita gak kurang-kurang ya Ilmu tentang parenting Karena banyak Karena banyak Tapi Ada hal-hal yang ternyata Tidak ter cover Dari pendidikan itu Adalah itu Mengenali Mengidentifikasi tadi Diri sendiri Untuk mengenali diri sendiri itu Gak bisa cuma tinggal baca Tapi kita perlu lawan Lawan untuk Membantu Memberikan refleksi Memberikan feedback Seperti itu Jadi memang Akhirnya komunitas Ataupun support group Ataupun Perkumpulan orang tua Itu menjadi penting Supaya kita gak Satu Kita gak ngerasa sendiri Biasanya tuh Orang tuh suka ngerasa Saya adalah Ibu yang paling susah Sedunia gitu Gitu ya Ya Saya pernah ada nih Di satu lingkungan Satu acara Bukan lingkungan Satu acara Ada sekitar 20 ibu Kita sharing masing-masing Ada ibu yang anaknya 5 Ada ibu yang anaknya 1 Terus ibu yang anak 1 tuh bilang Saya pikir Saya adalah ibu yang paling susah Tapi ternyata Ada ibu yang anaknya 5 ya Dan dia it's okay Iya betul Nah Jadi memang akhirnya Perkumpulan Atau komunitas orang tua Perempuan Makanya kan ada istilah Woman support woman gitu ya Nah itu sebenarnya woman support woman tuh bukan untuk Kita menjadi berkuasa gitu Tetapi pada saat Kita punya masalah tentang mengasuhan Kita bisa saling berbagi satu sama lain Woman super woman gitu ya Nah itu kan ada istilahnya seperti itu Bukan mau berkuasa ya Bukan Oke oke Karena pendidikan orang tua Khususnya ibu Itu bukan untuk kita Kata-kata Kartini ya Bukan kita untuk menyayangi laki-laki Itu bener banget Karena sebenarnya kita tuh perlu pinter Karena kita kan harus ngedidik anak-anak kita Biar pinter juga Biar pinter juga Apalagi ngedidiknya harus mulai dari perut Iya betul Nah itu sebenarnya kenapa Perlu banget pendidikan parenting Untuk ibu Jadi artinya Perlu banget Wadah-wadah Untuk ibu bisa Belajar Berkarya Berdaya Supaya dia bisa mendidik anak-anaknya Untuk di zamannya nanti Bayangin teknologi yang sekarang aja Kita udah gelagapan Apalagi mereka nanti Mereka kan akan ngadepin teknologi yang semakin Masif Iya betul Nah artinya dipersiapkan nih dari sekarang Jadi memang Memang harus Pendidikan itu memang harus Oke berarti pendidikan itu penting gitu ya Pendidikan itu penting dan Menjadi hal yang memang fundamental gitu Baik untuk seorang ibu maupun untuk seorang anak Kalau menurut Bunana Saya kebunana terlebih dahulu nih Terkait dengan pendidikan Mutu pendidikan di Indonesia Dan pola penerapan pendidikan juga Pendidik peserta didik gitu Yang memang dari jam 8 Sampai Ada full day school gitu Namanya istilahnya itu Kayak jam 8 sampai jam 3 Positif dan negatifnya Untuk karakter anak itu Seperti apa sih bu Dengan adanya pendidikan semacam itu Oke Kalau tidak salah sekarang juga ada Namanya 8 jam dia di sekolah ya Dan guru-guru ada yang namanya Merdeka belajar juga ditanamkan Untuk bagaimana menggali Karakter-akter yang Terutama karakter Pancasila Kalau di sekolah ya Kemudian kalau di rumah Itu juga 8 jam dia di rumah ya Kemudian sampai jam 3 kan Nah itu kesempatan memang untuk ibu-ibu Untuk bagaimana berinteraksi dengan anak-anaknya Oke Dan melihat, mengamati Apa yang perlu dibangun Apa yang sudah terbangun Untuk anak-anak itu Sesuai dengan apa yang kita harapkan ya Terbentuknya karakter yang Yang berbudilugur gitu Oke Nah ini yang penting adalah Komunikasi Interaksi, komunikasi Ibu dan ini Dengan anaknya Itu Kalau bisa ya Dengan keadaannya 8 jam di sekolah 8 jam di rumah Dan sisanya kan dia memiliki istirahat gitu 8 jam di rumah Dan 8 jam di sekolah itu kan Kalau kita ngomong energi gitu ya Energi kan pagi Pagi jam 8 jam Sampai jam 3 dan lain sebagainya Ketika pulang ke rumah mereka Apakah kita harus langsung mengajaknya interaksi Atau seperti apa Iya Jadi berinteraksi gitu-gitu Mereka pulang gitu Dulu saya Saya belajar juga menjadi orang tua Kamu dari mana Jam segini kok baru pulang Kok gini, kok gitu Kok gini, kok gitu Apa yang terjadi Anak menjadi jauh dan berjarak dengan ibunya Oke Tapi saya terus belajar Mengikuti berbagai macam Training-training Dan saya menemukan satu cara Bagaimana Ketika anak pulang Dia merasa didengar Dengan komunikasi Yang menyentuh rasa Oke Dengan mendengar aktif Bukan menjudgment Bukan menjudgment Jadi memang Keterampilan komunikasi Walaupun itu sisanya sebentar Kepemalian komunikasi itu Terjadi sangat penting Jadi komunikasi bagaimana Mendengarkan anak Bagaimana Berempati dengan anak Bagaimana Orang tua juga bisa Mengeluarkan undak-undak Tetapi tetap tidak Me-label anak Menjatuhkan anak Itu penting Dan di sekolah Juga Kalau tidak salah Ada beberapa sekolah Juga mengajarkan itu Bagaimana mendengar Bagaimana Tapi gak tau ya Kalau jam sekarang Itu mungkin Saya kan jamannya Jaman Jaman Siapa itu? Jaman itu Jaman saat itu Kalau Nisa ini Memang dia mengalami Betul Anak-anak yang pulang jam Segini seperti apa Tapi kalau ditanya Bagaimana kurang lebihnya Yang penting adalah Bagaimana kedekatan kita Sama anak Bagaimana komunikasi Bagaimana kita menghargai dia Bagaimana kita Apa namanya Mengangkat nilai-nilai Rasa itu Di dalam Walaupun sebentar Artinya Komunikasi itu penting Terlepas dari apapun Aktivitas mereka di luar sana Kita harus komunikasi Apakah sudah diterapkan juga Mbak Nisa Di anak-anak? Iya Jadi komunikasi Tadi kalau ngomongin interaksi Dengan anak Sekolah 8 jam Itu tadi Sebenarnya interaksi itu Sederhana sih Artinya mulai dari bangun tidur Kita bisa berinteraksi Sebenarnya Kita bisa membangun interaksi Pas bangunin anak Sholat subuh Nyiapin sarapan Sarapan kamu Mah aku bawain Sarapannya yang ini ya Oh yaudah Soalnya aku mau olahraga Hanya sekedar menyiapkan sarapan Itu sebenarnya juga interaksi Yang menyenangkan ya Kalau misalnya sarapannya dia cocok Kita pas pulang Gimana tadi? Cocok gak lauknya? Iya mah oke Gitu Itu tuh hal-hal kecil yang Kita bisa interaksi Dan dibangun dengan komunikasi Itu tadi sih Nah komunikasi itu sebenarnya Gak cuma ngomong ya Tapi dari gerak tubuh Mimik muka itu juga Itu udah komunikasi Itu udah komunikasi sebenarnya Jadi kalau misalnya Apa namanya Kita ingin berkomunikasi baik Sama anak-anak Balik lagi sih Sepertinya tadi aku bilang Kalau kita bisa komunikasi baik Dengan diri sendiri Maka kita mudah komunikasi baik Dengan orang lain Oke Artinya komunikasi Terus pinter-pinter kita Untuk mimik muka Dan lain sebagainya Itu menjadi kunci ya Menjadi kunci untuk menjaga kedekatan Tetap menjaga kedekatan kita Sama dengan anak Walaupun pendidikan itu sekarang 8 jam pulang capek Dan lain sebagainya Memang harus Harus kita terapkan komunikasi itu tadi Kan kalau di sekolah Mereka mendapatkan secara Apa namanya Pendidikan Pelajaran Mata pelajaran Kognitif ya Kognisinya Tapi kalau di rumah kan Afeksinya itu tadi Rasa Rasa Bebas nanti dari ibu bisa Bunda Ana bisa Mbak Nisa bisa Saya juga gak bisa Kalau saya Saya kan yang nanya Kalau menurut Bunda Ana sendiri Anak yang sering digendong Itu akan menjadi anak yang manja Atau tidak Kalau anak yang sering digendong Itu menjadi anak manja atau tidak Saya gak mau mengatakan Itu penilaian ya Kalau manja atau tidak manja Itu kan penilaian ya Tapi kalau saya mengatakan Memang pada satu saat Anak itu seharian Kepengen digendong Mungkin di dalamnya Ada memang rasa gak nyaman Mungkin di dalamnya Ada sesuatu Perubahan-perubahan Di dalam dirinya Gitu Yang saya Jadi itu tergantung Daripada Bagaimana kacamata kita Bagaimana kita melihat Anak itu sendiri Jadi kapan kita Menggendong dia Kadang-kadang kita juga Kepengen gendong dia Seharian kan juga Kadang-kadang Kadang-kadang kita lepasin juga Gitu Jadi dilihat Kebutuhan anak itu Sendiri Jadi dibilang katakan Bahwa anak sering Digendong Itu menjadi manja Enggak juga Kalau saya Artinya kebutuhan Si anak ya Iya Kebutuhan anak Kebutuhan ibu juga Kebutuhan ibu juga Untuk mau gendong ya Kalau bapaknya Jaring mau gendong kayaknya Pulang capek Udah asam murat Aduh Ibu aja deh Gendong Tapi saya kasih shift malam Gendong ke ayahnya Serius? Iya Shift malam tuh? Iya shift malam tuh Jam berapa? Iya pokoknya Kalau misalnya Waktu bayi-bayi itu Kalau udah malam Terus kan kita capek ya Terus dia nangis Saya bisa bangunin Ayahnya Ayah gendong dulu Bentar deh Yaudah Terus ayahnya gendong Gendong ya Daripada istri saya murka Saya gendong anak saya gitu ya Baik yang kedua Anak akan lebih mudah Mempelajari hal baru Sebelum berumur 5 tahun Betul atau tidak? Mbak Nisa Anak itu saat 0-5 tahun Dia kayak spons Gak pake bob tapi ya Gak pake bob ya Gak pake bob Spons bob dong Semua diserap Oke Semua diserap Jadi kayak spons Semua diserap Itu di bawah umur 5 tahun? Iya Semua baik Buruk Apa yang dilihat Apa yang didengar Apa yang dirasa Apa yang dimakan Makanya kalau misalnya Ada ibu-ibu suka bilang Anak saya Gak suka banget Saya sama sayur gitu Saya suka tanya Waktu kecil Kasih sayur gak? Kasih sayur gak? Ya jarang sih Yaudah Jadi dia gak punya rekaman Rasa sayur Tertentu di dalam dirinya dia Ya 5 tahun sepenting itu ya Oh iya Jadi kalau saya diselur Boleh masuk ya Itu kan golden age ya Dia stimulasi Untuk pikiran Perasaan Dan pikiran perasaan itu Kalau nyambung Maka akan memunculkan Satu perilaku-perilaku Yang kalau misalnya bagus Perilakunya aja baik Jadi Ditanya tadi kan Mengatakan Kenapa anaknya gak suka sayur kan? Jadi itu Karena itu Jadi anak-anak itu belajar Oke Belajar dari Dari hidupnya Kalau di Australia Ini saya punya ponakan Di Australia itu Anak umur 8 Bulan 9 bulan Ditaruh di kursi Terus kemudian Di kursi itu Ada Ada kayak 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 baki ya Iya Disitu ada Ada buah papaya Ada melon Ada apa-apa Anak disuruh duduk disitu Suruh makan Suruh merasakan semuanya Merasakan semuanya Jadi untuk Stimulasi semuanya Untuk Karena 5 tahun pertama Kalau misalnya 5 tahun Tidak di Stimulasi Itu sulit Iya Untuk perkembangannya Makanya saya bilang Gak apa-apa Spray saya Kotor Kotor Tembok Harga cat Dan harga spray Tidak sebanding Dengan Kemampuan mereka Dieksplorasi Pada saat itu Artinya memang 5 tahun itu adalah Masa-masa mereka Mengeksplor banyak hal Jadi kalau Semuanya dibawa 5 tahun Dikasih makannya cireng Maka anak itu Akan makan cireng Terus Bisa jadi Memori cirengnya Terus Oke banyak Banyak nih Teman-teman saya juga Ketika makan Tidak suka makan sayur Makannya Apa namanya Misalnya basuh Tidak pedes banget Berarti dulu Mungkin dia sering Dikasih makan pedes Sekali ya Umur 5 tahun Artinya kerekam ya Di memori dia Kerekam Kerekaman itu Yang akan membuat Kehidupannya Setelah 5 tahun Oke Serabut itu Kalau dia Banyak stimulasi Maka serabut Kepangnya akan tumbuh Jadi rimbun Jadi itu Itu yang 5 tahun pertama Kenapa disebut Usia emas Karena disitulah Mulainya Anak-anak itu Kalau tidak salah 90% itu Sudah terbentuk Disitu ya Karakternya 90% ya Kalau gak salah Kalau gak salah ya Ada tambahan lagi Jadi pada saat Menyambung tadi ya Ketak itu tumbuh Rimbun Tapi Itu bisa rontok Dengan sekali bentakan Kemarahan orang tua Nah ini juga nih ya Yang mungkin Mungkin ini juga Menjadi Menjadi hal yang Kita perlu bicarakan nih Karena memang banyak Ibu-ibu di luar sana Ah saya sudah mengikuti Psikologis Apa? Psikolog Katanya anak gak boleh dibentak Wujung-ujungnya anak saya Saya gak pernah bentak Dia juga gak Gak takut sama saya Maksudnya ketika Ditegur Dia tetap melakukan Apa yang seharusnya Tidak dilakukan Apakah Bentakan Bentakan semacam apa Yang itu Akan Menghancurkan Rimbunnya otak Si anak itu Kalau bentakan ini Kalau Pendapat saya ya Bentakan yang penuh Dengan emosi Bentuk Dengan emosi Dengan kemarahan Itu bisa Merontokkan itu tadi Oke Tapi ada juga Saya merasakan Bentakan yang penuh Kasih sayang Juga ada Kebetulan ibu ini Sebelah saya ini adalah Dari Sumatera Barat Oh Padang Ya dari Padang Jadi memang Intonasi suaranya tinggi Orang Padang Orang Padang Orang Palembang Itu tinggi-tinggi Artinya Kalau kita Dimarahin Dengan suara tinggi Tapi kan itu Bukan dengan emosi Tapi emang karakter suaranya Begitu Ya emang karakter suaranya Tapi ada yang Suaranya tinggi Ada emosinya Dan juga Dari kalimatnya ya Kalau kalimat Kamu ini Anak nakal Ibu udah Nah itu kan berarti Penuh dengan penilaian Labeling Labeling Nah tapi kalau misalnya Gimana sih misalnya Kok jatuh Piringnya kan pecah Kalau pecah Kamu bisa luka nanti Nah itu kan berarti Ibunya ngomong tinggi Tapi Dia cemas Anaknya supaya gak luka Terluka Bukan labeling Kayak gini loh Benerinya kayak gini loh Bawanya Nih nih Kalau begini kan Kamu aman Nah kalau kamu aman kan Bawanya enak Ibu juga nyaman Kamu juga aman kan Jadi cepat pekerjaannya Dikasih pemahaman Yes Jadi mungkin ada Intonasi tinggi Tapi isinya adalah Pemahaman Pemahaman Balik lagi Kerasa ya Simpati ya Ketika komunikasi itu Itu komunikasi yang Membuat anak menjadi Terkejut Atau membuat anak menjadi Cemas Tertekan Dan Suara keras Tetapi Ketika Memang ingin mengajarkan Tadi yang seperti Kerasa loh Kerasa Baliknya kerasa Jadi anak tuh ngerasain Oh ini Mama marah Bukan mamanya yang marah Tapi mama ini Mau ngasih tau kita Apa istilahnya Law 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 and love Law and love Law and love Jadi Aturan dan Kasih sayang Cinta kasih sayang Iya Dua itu harus ada Harus sinkron Aturan dan kasih sayang Itu pendidikan harus ada dua itu Karena Law and love Disitu Ada aturan Tapi ada nilai Tidak bisa buat aturan Tapi tidak punya nilai Makanya Orang-orang banyak bilang Aturan itu untuk dilanggar Akhirnya Karena gak ada nilai Di lalu Oke Oke selanjutnya Anak yang sering menangis saat kecil Apakah akan menjadi anak yang cengeng? Bunana Nisa nih yang punya pengalaman yang kecil Ya Mbak Nisa Anak menangis itu kan juga banyak penyebabnya ya Banyak penyebabnya mungkin dia kesakitan Mungkin dia emosinya lagi tidak nyaman gitu Jadi kebutuhan menangis itu sebenarnya wajar ya Sah-sah saja Sah-sah saja gitu Apakah dia akan menjadi cengeng? Ya kalau nangisnya kita yang bikin Contohnya? Oh kamu nih Oh gitu aja nangis Terus Di bullying gitu ya? Di bullying mungkin dari temannya Dari mana gitu Tapi Itu kan juga Karena ada stimulus dari luar gitu Jadi kalau cengeng itu kayaknya Enggak Itu penilaian ya Penilaian itu penilaian lagi Penilaian lagi ya? Tapi juga lihat Memang ada anak yang memang dia profilnya Lebih ke Lembu Lebih ke perasa Oke Ya jadi dikit-dikit Wah neng gitu Tapi setelah aja dia diem gitu Oh ini anak Ini anak adalah profilnya adalah rasa Kalau orang yang Ada anak yang fokof Profilnya pikiran Itu dia cuma cemberut aja Tapi kalau yang rasa itu Dikit-dikit nangis gitu Oh dia memang perasa Karakteristinya perasa Karakteristinya Balik lagi ke Siapa orang tuanya Harusnya Saya ini kayaknya memang orangnya perasa Kalau anak saya cengeng ya udahlah Masanya kita tidak boleh memberi penilaian Tapi harus diranggul gitu ya Karena memang tipikalnya adalah perasa Oke selanjutnya Anak yang sering bermain game Akan menjadi anak yang ansos Atau tidak Antisosial Nah ini dia Apa tuh? Anaknya gamer dia Oh serius mbak? Main game Oh atlet-atlet gamer Enggak Belum sampai Apa sih namanya kalau gamer tuh? E-sport E-sport Iya Iya beberapa ikut loh Beberapa kali ikut perlombaan sih Antara kecamatan atau Antara Antara kota Antara kota Antara kota juga Jadi Ansosial Iya Antisosial Jadi lagi-lagi itu peran orang tua itu penting Dalam memberikan sudut pandang plus minus gaming itu kayak apa Jadi kami saya dan suami yang kasih apa namanya pandangan-pandangan itu itu apa itu gamers kenapa gamers kita perlu gamers kenapa kita mau jadi itu kelebihannya apa kekurangannya apa nah itu perlu disampaikan terus ke anak sehingga dia tahu penggunaan game yang baik itu artinya batasannya dimana Oke Batasannya apa? Dikasih pemahaman bahwasannya oh ini batasannya segini gitu ya Iya betul Kalau misalnya kamu main game terus akhirnya meninggalkan kewajiban-kewajiban tidak makan tidak sholat itu namanya akhirnya itu menjadi apa namanya tidak baik lah ya Tapi kalau misalnya oke main game untuk apa gitu ya saya mau ikut kejuaraan oke tetap harus ada aturan-aturan yang kita sepakati bersama dan ketika dia memutuskan main game kita selalu tanya tujuannya apa Jadi dia enggak cuma main aja enggak tujuannya saya mau tanding mau ada kompetisi jadi dia waktu itu kebetulan kami sebelumnya tinggal di Surabaya ya dia sempat ikut kompetisi di beberapa kampus ke Malang gitu untuk kompetisi hal-hal seperti itu Jadi kita sebagai orang tua juga tidak tidak harus memandang itu sebagai hal negatif sebenarnya karena game itu mungkin ada ya sekarang sudah ada esports sudah menjadi sebuah perlombaan yang yang punya nilai jual yang oke gitu ya Jadi kembali lagi tujuan kamu mau main game ini apa itu perlu ditegesin tuh Oke Mungkin saya akan tambahkan ya maksudkan di saya itu itu aturan Jadi aturan itu sering-sering diinformasikan kepada anak menjadi rekaman Oke Jadi rekaman itu yang menjaga dia Ada aturan yang akan menjadi rekaman jadi kalau waktunya ngaji nanti dulu main gamenya Tapi ini lucu Kenapa tuh? Jadi sebelum main game suruh baca Quran Oh gitu? Iya oh iya itu aturan ayahnya Waduh Jadi kalau mau main game baca Quran dulu Biar tetap terjaga ketika main game Iya Bahkan saya sebelum waktu dia lebih kecil lebih ini lagi Kamu mau main game berapa menit? 15 menit oke Baca Quran 15 menit? Jadi ya ada baca Quran sejumlah itu Terus waktu sebelumnya lagi ada yang lain Dia kan juga suka gambar ya Jadi kamu kalau mau beli waktu game pakai gambar Satu gambar 5 menit Saya bilang gitu Jadi satu gambar dia berhasil satu gambar 5 menit Borel main 5 menit Itu waktu dia SD Jadi dia ngumpulin tuh Mau udah 4 Berarti boleh 20 menit oke Wow keren Supaya kan Aturan lagi Kenapa gambar Supaya dia ada Motoriknya kan terlatih ya Jadi gambar itu Iya gak harus karena gambar sih Karena dia emang maunya gambar Yaudah silahkan Oke jadi dibikin aturan sebagai Penjaganya lah ya Untuk dia tetap Selain motorik dan juga tidak anti sosial Oke pertanyaan selanjutnya Apakah anak laki-laki tidak bola Tidak bola lagi Main bola dong Tidak boleh bermain boneka Atau perempuan tidak boleh manjat-manjat Apakah itu menjadi sesuatu yang benar Jadi laki-laki tidak boleh main boneka Perempuan tidak boleh manjat-manjat Ketika kecil Bu Nana dulu Kalau saya melihat Kalau itu keseringan Dia main boneka Nah itu ada batasannya Ada batasannya Kalau misalnya dia main boneka itu Sewaktu-waktu Mungkin saja dia ingin lihat boneka itu Kalau dikasih baju Apa Itu laki-laki ya Laki-laki Laki-laki Sekarang anak saya salah satunya Jadi kerja di satu Perusahaan Memang dia ke fashion Tapi waktu itu dia tidak main boneka Cuma Kalau boneka itu mungkin saja Mengayakan imajinasinya dia Tapi kalau dia keseringan Memotos bonekanya Nah itu ya Bagi lagi waspada Kayaknya sampai umur 12 tahun men boneka Boneka-boneka Spiderman Boleh kan Maksudnya Superband Yang gak boleh itu BRB mungkin ya Ya Kalau kecil bonekanya Kayak Mungkin bisa punya pengalaman Karena ini yang masa sekarang ya Oke Dulu Marisa gimana Anak yang sering manjat-manjat Yang cewek Saya suruh Oh gitu Jadi Jadi Waktu anak masih kecil itu Saya sering bawa mereka ke tempat main Yang manjat-manjat Yang itu loh Yang ada kayak out bone Iya Out bone gitu ya Semua anak saya Saya minta untuk bisa itu Agar Bisa manjat Main Apa namanya Yang turun itu Yang diiket Flying fox Karena itu kan terkait sama motorik kasarnya dia ya Terus keberaniannya dia juga Terus kemudian tantangan Nah itu latihan-latihan yang untuk melatih itu sih Jadi boleh saja ya Boleh saja Asal memang itu untuk motoriknya Oke selanjutnya Anak yang pintar harus selalu dipaksa belajar Apakah betul? Untuk menjadi anak yang pintar harus dipaksa belajar Mbak Nisha pernah mengalami itu dari ibu? Enggak Ibu saya malah jarang mendampingi saya belajar Oh gitu ya Saya memberikan kepercayaan sama anak-anak belajar Oke Kalau Nisha Iya jadi saya juga jarang mendampingi anak belajar Tapi kita kasih kepercayaan mereka Untuk belajar Untuk belajar Nah tapi waktu kelas 1 kelas 2 Saya strateginya gini Saya baca bukunya mereka gitu ya Oh ini tentang pilah sampah Di rumah saya taruh tuh tong sampah Ini yang organik disini tuh Yang plastik-plastik Ini yang sampah-sampah basah disini Jadi saya aplikasikan itu di rumah Sampai dia bilang Mama nih kok kayak yang di buku Katanya gitu Maksudnya kayak yang di pelajaran itu Oke 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 Jadi itu cara pendampingan belajar saya begitu Jadi tidak harus dipaksa ya Jadi kita sepakat untuk itu Selanjutnya Apakah anak yang cerdas itu menurun dari ibunya? Atau ayah tidak berperan penting di dalam itu? Kasian banget ayah Ketanyaan sulit ini Iya Ini mewakili para ayah di belakang kamera ini Bagaimana Bu Nana? Enggak saya memang baca dari buku Salah satu buku yang pernah di Informasikan oleh Almarumpah Habibie Bahwa nanti zaman itu perempuan yang lebih maju Dan kalau gak salah tuh Rocky Gerung juga baca Di bahwa kepintaran anak itu diwarisi oleh ibunya Oke Itu mungkin dari penelitian gitu Tapi yang kalau saya melihat ya bagaimana Kembali lagi ke pola asuh ya Pola asuh pendidikan Contoh keteladanan dari orang tua saya Lebih banyak kepada anak-anak saya adalah Mengenai saya dulu baik dengan diri saya Maka anak saya langsung melihat Jadi mungkin contoh-contoh itu yang Membuat anak-anak laki perempuan Kalau dari versi Mba Nisa seperti apa? Iya ada perannya sih masing-masing ya Seperti tadi kan kalau pada saat kehamilan Segala sesuatu yang dialami oleh ibunya Itu kan akan direkam Berarti kan memang pendidikan si ibu kepada anak Pada saat hamil itu memang ibunya lebih berperan ya Dari luar ayahnya Tapi begitu lahir saya rasa keduanya punya peran yang sama sih Dalam bentuk yang berbeda Jadi ibu mendidik rasa itu tadi disampaikan Ayah mendidik logosnya gitu Jadi kolaborasi keduanya itu Ya menjadi akan anak cerdas itu sih sebenarnya ya Insya Allah Tetap dari dua-duanya ya Iya tetap dua-duanya punya peran Oke Sekali lagi terima kasih sudah hadir di studio kami yang baru ini Baru ya Baru nih bagus kan Kita perdana berarti Perdana nih Terima kasih Jazakumullahera sudah hadir Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk para liners yang ada di luar sana Dan untuk para liners sekali lagi terima kasih Ibu-ibu Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi bahas yang lain Apa kayak gitu Iya Terlalu banyak Terlalu luas ya Sekali lagi terima kasih Jazakumullahera Dan juga untuk liners yang ada di rumah Jangan lupa support akun ini dengan cara Bunyikan lonceng Subscribe, comment, like, and share Dan sebanyak-banyaknya ya Dan juga untuk liners yang di rumah yang ingin Kira-kira siapa lagi yang ingin kami datangkan sebagai narasumber kami Di lain talk kali ini Atau episode-episode selanjutnya Silahkan komen di bawah Sekali lagi Alhamdulillah Jazakumullah Sampai bertemu di episode-episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax